Hai selamat datang di YouTube channel kembali dimana kita bisa masak dengan bahan seadanya tanpa repot tapi rasanya tetap enak kali ini kita akan masak-masakan rumah yang sekarang lagi jauh di rumah pasti kangen sama rumah kalian harus coba buat ini di tempat kalian sekarang terus ini bahan-bahannya nggak repot dan enak pastinya sehat juga silahkan menonton bahan yang pertama adalah ikan kita pakai ikan dencis aku pakainya empat ekor kalian terserah mau berapa ekor pakai terong ungu sama tepung sarbaguna ikannya kita bersihkan dulu terus kita potong-potong aku potongnya jadi tiga bagian kalau misalnya kalian mau berapa bagian itu suka suka-suka kalian kita masak suka-suka kita aja lanjut kita butuh air di baskom airnya dicampur sama garam terus nanti ini tempat untuk waktu kita ngiris-ngiris terongnya kita masukkan airnya ke dalam eh kita masukkan airnya kita masukkan terongnya ke dalam air supaya warnanya tetap stay cantik cantik segar enggak pucat enggak kecoklat-coklatan gitu selamat menikmati selamat menikmati sekarang waktunya kita masukkan air ke dalam tepung serbagunanya masukkan airnya jangan kebanyakan ya sedikit-sedikit saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pokoknya konsisten si airnya itu sama tepungnya enggak terlalu cair dan enggak terlalu pada enggak terlalu kental kayak gitu Udah kayak gini Udah kayak yang di video Kita gak usah tambahin airnya lagi Ini udah cukup Kita tinggal masukkan terongnya aja Terus nanti tinggal digoreng Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terongnya cuman aku goreng aja Tapi nanti itu hasilnya Crispy dan kriuk Lezat dan manis Sekarang giliran ikannya yang kita goreng Disini cuman ikannya aja Nanti yang aku sambal Sambalnya kayak sambal biasa Cuman bawang merah, bawang putih Cabai, tomat Itu aja That's it Kalau sambalnya udah masak Kita tambahkan garam Terus kita masukkan ikannya Udah selesai ini nanti Lanjut kita masak sayur Kita siapkan daging Ini dagingnya terserah Pake daging ayam Atau daging sapi Boleh Kita pake sayur wortel Sama sayur jipang Aku juga siapin Bawang putih di cacah Kapulaga Bunga lawang Sama cengkeh Terus aku juga siapin Seledri Kita tumis Irisan bawang putih Kapulaga Bunga lawang Sama cengkehnya Sampai harumnya itu Udah keluar Terus kita masukkan air Airnya itu Setakaran kalian aja Dikira-kira aja Udah cukup atau belum Terus kita masukkan Dagingnya Kita rebus sampai benar-benar empuk Sampai benar-benar lembut Udah dagingnya masak Dan lembut Kita tambahkan sayur-sayurnya Kita tunggu 7-10 menit Pake api sedang Tapi ya Kalo misalnya Kalian mau nambahkan lada sedikit Itu boleh Sebagai perasa Aku gak tambahkan lada Karena Waktu itu Di dapurku lagi gak ada lada Jadi di skip aja Terus kita tambahkan garam Secukupnya Seselera kalian aja Kalian boleh Icip-icip dulu Udah pas atau belum Garamnya Kita tunggu sampai Sayurnya Masak Kalian harus coba ini Di rumah Karena ini gampang Bahan-bahannya gak repot Yang ada aja Di rumah Sayur-sayurnya Yang ada aja Di kulkas Apa aja Kalian bisa masak Kalian bisa jadikan Suk kayak gini Terus Ini tuh Bener-bener Enak dan gurih Kalian harus wajib taro di rumah Sayurnya itu no micin No MSG No semuanya Tapi tetap sehat Kalian harus coba di rumah Ini gampang dan gak terlalu repot masaknya Dan ini sehat Dan enak Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Tis 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 Dan jangan lupa like dan komen Terima kasih